Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Hari ini gue mau ngelajutin buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang viral di tiktok lagi So, karena seri tiktok ini salah satu yang paling favorit di playlist format Buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Dan gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini menurut gue cukup misterius Karena sampai sekarang viewers tiktokers ini tuh juga masih bingung guys, kok bisa kejadian kayak di video ini So, sedikit latar belakang cerita, ada seorang tiktokers bernama Sabrina dari Amerika Doi tinggal di sebuah rumah di mana bertahun-tahun yang lalu rumah itu sempet dipindahin pakai jasa pindah rumah Anyway, rumah yang tadi itu dipindahin ke sebuah lahan kosong deket sebuah kuburan tua Tapi kuburan itu masih aktif atau dipakai sampai sekarang Dan juga ada cerita lain, katanya dulu sebelum dia menempati rumah itu Penghuni sebelumnya itu adalah seorang bapak tua yang tinggal sendirian di rumah itu Dan juga gak lama sebelum dia pindah, bapak itu meninggal di dalam rumah itu Nah, suatu malam tiba-tiba anjingnya Sabrina tuh kayak heboh Dia teriak-teriak dan gonggong ke salah satu sudut rumah Seolah kayak ada orang asing yang masuk ke rumah Dan gak lama setelah itu, Sabrina dapat notifikasi di handphonenya Ternyata kamera CCTV-nya berhasil merekam ada sebuah gerakan di halaman belakang rumahnya Coba deh, kalian perhatikan video ini baik-baik Tidak, lihat, no one's out back Check this out, watch in between the square Mainly, watch this spot right here You can see a shadow appear, boom And no one's there And then you see this little orb right here And then you keep Watch, babe Look at that No one's out back Ada sebuah bayangan hitam yang kayak berdiri di depan teras halaman belakang rumah Sabrina ini Dan gak cuma itu, ada sebuah cahaya aneh yang kayak terbang-terbang di sekitar situ Mereka bilang abis kejadian yang barusan Mereka tuh langsung keluar ke situ dan ngecek halaman belakang rumah mereka Tapi disitu mereka sama sekali gak nemuin siapapun Tapi abis video yang tadi tuh viral Banyak viewersnya yang ngeraguin Dan bilang kalo yang tadi tuh cuman bayangan orang Dan lagi megang senter aja Akhirnya mereka coba buat ngebuat lagi video yang tadi Tapi kali ini direkayasa guys Pake cara yang diasumsikan sama viewersnya Sabrina stand in there Alright, walk, walk outside real quick No, she has no shadow Shut the light off And do it Alright, walk over there No shadow, look at that shit Dan ternyata cara yang tadi tuh gak bisa Sabrina coba buat berdiri di depan teras dan megang senter Tapi sama sekali gak ada bayangannya Tiktokers bernama Gabriel Quinn coba buat main ke sebuah gedung kosong Yang dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa Tapi rumah sakitnya itu udah tutup lama banget guys Ditutup tahun 1973 jadi sekitar 50 tahun yang lalu Sebenernya mereka dateng kesitu tuh sama sekali gak ada niatan Buat bikin video tiktok atau apapun Mereka cuman mau eksplor dan jalan-jalan aja Tapi tiba-tiba pas mereka ada disitu Ada sebuah kejadian yang sangat aneh Video yang barusan itu langsung viral di tiktok Dan abis mereka denger suara-suara yang tadi Mereka langsung telpon 911 Minta pihak kepolisian buat dateng kesitu Mungkin disitu ada orang yang sedang membutuhkan bantuan Seperti yang bisa kalian denger ya Tadi ada suara kayak help, help me Dan pas pihak kepolisian dateng kesitu Mereka tuh sama sekali gak nemuin siapapun Padahal suaranya tuh jelas banget ya Kerekam di kamera Abis video yang tadi tuh viral Ada salah satu viewers Gabriel ini yang nge-DM dia Orang ini bilang kalau di deket situ Emang ada rumah sakit jiwa lain Yang masih buka sampai sekarang Dan mungkin aja barangkali memang Itu suara dari salah satu pasien yang sedang dirawat di rumah sakit itu Kalau dilihat di peta sih emang bener ya Ada kayak pusat perawatan pasien sakit jiwa di deket rumah sakit yang tadi Tapi jaraknya tuh gak sedeket itu guys Ya kira-kira sekitar 1,5 kilo Dan sekarang coba deh kalian pikir Mana ada suara orang Yang teriak sekenceng-kencengnya Dan masih kedengeran dengan jarak 1,5 kilo Menurut gue gak mungkin banget ya Dan suaranya tuh kayak deket banget di kamera So menurut gue kayaknya suara cewek yang tadi tuh Bukan berasal dari rumah sakit yang itu deh Dan sampai sekarang masih menjadi misteri suara siapa tadi yang terekam di video Sabrina Video yang ketiga ini simple tapi menurut gue creepy banget Video ini sempet viral banget di TikTok tapi gak jelas sumbernya dari mana Jadi gue sama sekali gak tau siapa yang ada di dalam video ini Dan dimana video ini diambil So ada seorang gadis kecil yang lagi tidur sendirian di dalam kamarnya Kayaknya sih ini udah malem dan dia mau siap-siap buat tidur Karena Do itu kayak udah pake selimut gitu guys Jadi udah sembunyi di bawah selimut Tapi tiba-tiba Do itu kayak takut banget Sambil ngeliat ke arah salah satu sudut ruangan yang ada di kamarnya Hey, come here It's okay baby It's okay, try to talk I'm ready Ada sebuah kursi yang tiba-tiba bisa goyang-goyang sendiri Si bocah ini ketakutan banget sampe dia gak bisa ngomong Dan beruntungnya bapak si bocah ini tuh dateng tepat waktu Buat nenangin si bocah ini Dan terakhir kalian juga bisa dengerin suara tangisan Doi So menurut gue kayaknya ini bukan video settingan ya Atau video prank Ada beberapa komen dari viewers yang bilang Mungkin aja kursinya tuh goyang karena gempa Makanya bapak itu langsung dateng ke kamar buat nyelamatin adik ini Tapi menurut gue kayaknya gak mungkin ya Karena kalau memang itu goyang karena gempa Harusnya kamera neni cam ini itu juga goyang guys Dan seluruh barang di kamar itu juga pasti goyang Tapi kalian bisa perhatikan baik-baik di video yang tadi Yang goyang tuh cuma kursi itu doang Tiktokers bernama Kitlin tuh aktif banget nge-share video-video Tentang tiga anaknya yang masih kecil-kecil Doi tuh lagi seneng banget dan enjoy dengan aktivitasnya Karena Doi tuh dulu sempet susah banget punya anak Dan sekalinya punya anak langsung dikasih kembar tiga guys Wow Doi nge-share apapun kegiatan tentang anaknya Tapi sama sekali gak ada satupun yang ada hubungannya sama paranormal Sampai suatu hari tiba-tiba kamera neni cam yang ada di dalam kamar anaknya Merekam sebuah kejadian yang aneh banget Tiba-tiba ketiga anak Kitlin tuh kebangun pas subuh Dan ngelakuin hal yang aneh banget Mereka bertiga tuh kayak heboh banget Teriak-teriak dan nunjuk-nunjuk ke arah salah satu sudut yang ada di kamar ruangan itu Seolah mereka tuh kayak lagi ngomong sama sesuatu yang gak keliatan di kamera Si Kitlin ini juga bingung karena dia tuh sama sekali gak tau anaknya tuh lagi ngapain Dan dia juga gak nge ya Ada apa di ruangan itu kok bisa sampai seheboh itu Sampai suatu malam tiba-tiba salah satu anaknya tuh kebangun tengah malam Dan bilang kalau dia ngeliat sesuatu di sudut ruangan yang sama Terima kasih telah menonton Dia berkali-kali ngomong monster Dan dia bilang kayak monster on the wall Dia ketakutan abis ngeliat monster di tembok Apakah emang bener ketiga anak yang tadi tuh ngeliat ada penampakan monster yang muncul di tembok Dimana sosok itu gak kerekam di CCTV Atau jangan-jangan bocil yang tadi tuh cuma mimpi buruk aja So video yang berikutnya ini cukup misterius menurut gue Karena gue sama sekali gak tau siapa original uploadernya Siapa cewek yang ada di dalam video ini So video ini viral di TikTok Tentang seorang cewek dari Belanda Gue tau doi dari Belanda karena doi ngomong pake bahasa Belanda di dalam video ini Doi ada di dalam rumahnya malem-malem Dan tiba-tiba ada kejadian aneh yang terjadi bertubi-tubi persis di depannya Oh my god 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 What the fuck is this? Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. What the f**k is it on the land? What the f**k is it on the land? Mulai dari lampu gantung yang goyang-goyang Lampu ruangan dapur yang mati dan nyala berkali-kali Rak dan lemari dapur yang ngebuka sendiri Sampai ada sebuah penampakan bayangan hitam Yang muncul persis di depan doi Padahal beberapa detik sebelumnya sama sekali gak ada siapapun selain doi disitu Bayangan itu kayak ngintip ke arah doi dari kegelapan Dan kalian perhatikan baik-baik deh Sosok yang tadi tuh sama sekali gak keliatan detailnya Sama sekali gak ada wajahnya Cuman warna hitam doang Dan kalau gue perhatiin siluetnya ya Sosoknya itu kayak suster Iya gak sih? Gue gak tau video ini real atau settingan Tapi yang pasti video ini creepy banget kan Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat follow akun-akun yang tadi gue mention di video Semua linknya ada di bawah Dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax